selamat menikmati pasal dua puluhannya raja bunuh inyundau awi angui bungai mamalengai tingang ayat lima belas nahingan pahari utrawe angui bungai mamalengai tingang menyebut arep ranying hatala te palus tumbah raja bunuh kai iye jadi bitim membelu artinya pasal dua puluh delapan raja bunuh ditemui oleh angui bungai mamalengai tingang ayat lima belas mendengar kata-kata angui bungai mamalengai tingang menyebut dirinya ranying hatala tersebut raja bunuh pun berkata betulkah ia sudah engkau hidupkan ayat jahawen belas awi raja bunuh tumbah aw angui bungai mamalengai tingang ije halajur manderuh iye tesalenga kalagahani supu lamiyang buah garing belum akan petak palus bepuntung dui artinya ayat 16 oleh sebab raja bunuh menjawab kata-kata angui bungai mamalengai tingang tersebut maka terlepas dan jatuhlah lamiyang buah garing belum dari mulutnya menjadi patah dua di atas tanah ayat 17 sehah kuan raja bunuh leha-leha kapurum amun puna ikau ranying hatala akan narai kea ikau nyamah manderuh aku nyamah supu lamiyang buah garing belum kelagahan bepuntung dui kalutuh ampi artinya ayat 17 aduh kata raja bunuh alangkah teganya engkau dan jika engkau betul ranying hatala untuk apa engkau mengganggu aku sampai lamiyang buah garing belum jatuh dan terpatah dua om santi 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 om sahe terpatah terpatah Terima kasih.